Ya, itu yang pertama hutang janji, yang kedua hutang 50M, yang terakhir Pak Sani menyebutkan setelah didoakan dan juga dipertimbangkan, didiskusikan dengan keluarga, beliau ikhlaskan hutang 50M itu, menurut tanggapan Pak Anies? Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan, banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan, yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi, dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu, kami sampaikan, bila, ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Ya. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilgada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Oke. Ya. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Oke. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Oke. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Ini, kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu, disampaikan, apabila pilgada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandi Aga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilgada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah. Itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi, itulah yang terjadi. Makanya, begitu pilgada selesai, menang, selesai. Selesai. Saya ingin garisbawahi, Bumeri di sini. Kenapa kalau kalah, malah bayar? Iya, kenapa? Kan itu kalah bayar. Iya. Biasanya orang berpikir, kalau menang bayar. Iya, udah kalah bayar lagi. Aduh, itu kan lebih beban lagi. Ya, biar motivasinya lebih serius. Kalau kalah, maka saya akan berada di luar pemerintahan. Oke. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Saya boleh, mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun, supaya mengembalikan. Saya di luar pemerintahan. Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan. Saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak, saya harus ngumpulin uang, bayar hutang. Lah, bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Betul. Dengan segala macam praktek-praktek fundraising untuk apa? Untuk biaya pilkada. Kemarin, sebaliknya. Bila kalah, maka saya di luar pemerintahan. Sah dong cari uang. Betul. Sah dong berpunyai usaha. Betul. Tapi begitu menang, saya di pemerintahan, malah tidak usah. Justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik. Betul, dukungan untuk membawa perubahan itu. Untuk membawa perubahan Jakarta. Jadi mengembalikannya dalam bentuk perubahan, janji apa yang bakal dikerjakan gitu kan. Persis. Itu mindset baru. Oke. Cuman kan itu adalah perjanjian yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Iya. Ada dokumennya. Iya. Jadi kalau memang satu saat itu dia nggak perlu dilihat, boleh aja om, tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Iya.